Mereka gak suka dianggap sebagai mesin ATM, mendapatkan cewek Indonesia yang katanya minta uang, hal yang aneh gitu karena Nonton Kampung Perancis yuk! Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar ya videonya. Merci! Hai teman-teman Kampung Perancis, aku udah kembali lagi nih di Paris nih Kemarin kan liburan seminggu di Valmorelle, sekarang aku udah dibalik di Paris, lagi ngeteh Tadi seharian nyetrika, terus jemput anak sekolah, terus nah sekarang hari ini aku mau ngebahas mengenai bule, soalnya suami aku bule Banyak orang nanya, kenapa sih cari suami bule gitu Kenapa sih emang cowok Indonesia, kenapa sih laki-laki Indonesia kenapa Sebenernya kalau mau dijawab kenapa, aku juga gak tau ya Aku gak ngerencanain gitu loh, karena waktu dulu di doktrin dari Eang, dari ibu saya, waktu saya masih kecil, selalu dibilang gini Cari suami itu kalau bisa yang satu adat, yang bedanya tuh empat tahun Jadi umur yang pas itu, istri sama suami itu beda empat tahun Terus kalau bisa orang Jawa, biar nanti secara budaya kita gak ada masalah, lebih gampang, dan sebagainya ya Oh terus orang tua saya juga bilang kalau bisa yang berpendidikan, saya maunya seperti itu, di doktrinnya seperti itu Tapi kenyataannya lah, kawinnya sama bule Jadi bukannya saya pengen emang sengaja, gua harus kawin sama bule, gua harus kawin sama bule gitu ya Ya emang udah cintanya disini, jodoh kali ya Saya juga gak nyari gitu loh Nah, kebetulan lingkungan saya itu, saya kan dulu sekolah di Los Angeles Jadi, dan dulu waktu di UI, saya bahasanya bahasa Inggris ya Ngambil sasra Inggris Jadi mungkin lingkungan pertemanan saya banyak yang internasional Jadi mau gak mau ya banyak ketemu bule-bule, apalagi saya tinggal di Jakarta gitu Kayaknya kalau misalnya dibilang, oh lu pasti ketemuannya di bar ya Atau di clubbing-clubbing gitu, enggak juga gitu loh Aku ketemu sama suamiku yang sekarang, itu jauh dari kriteria ketika saya di doktrin waktu kecil Udah jelas-jelas bukan Jawa, dia orang Perancis ya Terus, udah jelas-jelas gak apa tahun lebih tua, malah dia 7 tahun lebih muda dari saya Berondong bawa dapetnya Terus, udah gitu pendidikan sih Alhamdulillah lumayan ya Dia master gitu, jadi lebih di atas saya lah, lebih pintar lah ke sana ya Secara pendidikan lebih lumayan Tapi, di atas itu semua, ya itu gitu loh Gak sesuai dengan yang di doktrin saya waktu masih kecil Tapi emang udah jodohnya gitu ya Pas saya kenalan juga dikenali di rumah temen Yang kebetulan, ini waktu itu ada acara semacam perpisahan orang-orang Spanyol Yang salah satunya adalah teman dekat saya Dan dia orang Perancis gitu, kebetulan dia lagi datang ke situ Jadi, ini semua kebetulan-kebetulan deh yang ternyata yaudahlah emang jodohnya ke situ Kalau misalnya ada yang bilang Oh lu kawin sama bule buat perbaikan keturunan ya Ya gak juga sih Kayaknya juga kita kan kalau misalnya Mau cari keturunan yang Siapa sih orang tua yang selalu akan menganggap anak-anak itu yang paling ganteng, paling cantik Meskipun, jadi buat saya mau anak Indo, mau anak apa gitu ya Kayaknya yang penting anak saya kan Jadi, saya gak ngejar itu Cuma seperti saya bilang gitu loh Saya jatuh cintanya ya sama orang ini Jadi, jodohnya sama ini dan nikahnya sama ini Jadi, ya semua orang pasti pengalamannya beda-beda Ada yang teman-teman saya yang kenalannya di lewat internet Ada yang seperti saya dikenalin teman Tapi, ada juga yang kenalan di bar atau di clubbing Ya, banyak cara Ada teman saya yang kenalan di bus Lagi, dia tuh lagi belantungan di bus gitu Terus, ya apa namanya Busnya nge-rem, dijatuh Terus dibantu sama si cowok itu udah kayak di sinetron gitu Kenalan dari situ Jadi, macam-macam sih gitu ya Ya udah, jadi kenapa saya mencari suami bule Itu bukan suatu hal yang jawaban sih Saya gak mencari suami bule Cuma ya, udah di jalan dari Tuhannya disitu Dan, gak tau ya mungkin Ya udah banyak jodoh ya Saya waktu pertama kali kenal juga Pas ngeliat tampangnya, gila nih cowok ganteng banget Cuma gitu dong Ya udah, dan akhirnya udah pacar 5 tahun Kawin deh Jadi, saya gak Susah juga jawab itu ya Saya gak bisa ngasih tau juga Karena Gak tau ya Gak ada tips-tips sih Kesannya tuh kayak seperti Tips-tips untuk Bikin masakan enak gitu Oke lah Misalnya untuk berhasil di Perguruan tinggi ya Pak Tips-tips untuk lulus ujian Itu aku ngerti lah Tapi, kalau kita bilang tips-tips untuk mendapat suami bule Kesannya tuh kayak Apa ini? Ini tuh perkawinan loh Kita harus ada perasaan Membatasi dari Bentuk fisik Atau bentuk ras Itu Gak bisa di Apa ya namanya Gak bisa disamakan gitu loh Kalau tips-tips cari suami bule Dari situ aja udah keliatan Bukan suatu hal yang Gak ada teorinya Kalau menurut saya ya Jodoh ya jodoh gitu loh Lu dapet Orang Jawa Orang Sunda Atau apa Itu udah Udah ditentukan oleh Tuhan Kita gak bisa Nentuin atau gimana Kalau misalnya nih Cewek-cewek yang Naksir sama bule Misalnya seleranya Selera bule Mungkin yang aku bisa Kasih masukkan adalah Karena saya punya Banyak sekali teman-teman bule Dan Ada Beberapa yang Saya sempat pacaran ya Termasuk juga suami saya Juga cerita gitu loh Karena dia Waktu itu dia tinggal di Jakarta udah 4 tahun Jadi dia Mengenali beberapa Banyak wanita Indonesia Dan Ya Akhirnya Memilih saya untuk Menjadi istrinya Tapi Kalau misalnya Ingin tau Gimana sih Supaya bisa Langgeng Atau bisa Pacaran Dengan sukses Dengan bule Mungkin Saya bisa kasih sedikit Masukan Ini dari cerita Teman-teman saya Mereka Bilangnya gini Orang-orang Cewek-cewek Indonesia Itu cantik-cantik Cewek Indonesia Itu perhatian sekali Dan mereka juga Senang dengan Cewek Indonesia Tapi Masalah yang Mereka Sering Curhat sama saya Masalah cewek Indonesia Adalah Satu Mereka terlalu Ini gak semua ya Ini yang saya denger Dari teman-teman saya Yang bule Dan suami saya Mereka itu terlalu Posesif Jadi Kalau Ini sih saya lihat Sebagai suatu budaya Karena waktu saya pacaran Dengan orang Indonesia Saya dulu Waktu kuliah Kan pacaran dengan orang Indonesia Kami kalau pacaran tuh Telepon-teleponan gitu loh Yang Yang mungkin Tiga kali Sehari Telepon-teleponan Padahal Jamannya saya pacaran dulu Di UI Itu Belum ada HP ya Jadi Pacar saya khusus Cari Telepon umum Khusus Hanya untuk Telepon saya Supaya kita bisa Komunikasi tiap kali Ini Jaman dulu Nah Jaman sekarang Ketika ada HP Ketika ada WhatsApp Ada chat gitu Kan lebih gampang Nah Ini Bule-bule ini Satu yang mereka Paling gak tahan Itu adalah Cewek-cewek Indonesia Yang mereka pacarin Kebanyakan adalah Cukup posesif Jadi Mereka akan Tanya gitu Tiap jam Lagi-lagi apa Atau Ini pertanyaan paling Menyebalkan buat Bule-bule yang cerita ke saya Adalah Udah makan belum Nah Kalau buat Indonesia Udah makan belum Itu kesannya Ya ampun romantis banget sih Lu perhatian Lu makan apa Gitu ya Kalau buat Bule Ini pemikiran yang Eh Nampai lu nanyain ya Jelas lah gue udah makan Ini udah jam 1 siang Kok nanyainya gak penting banget gitu Udah makan belum Ya iyalah gue udah makan Semua orang juga udah makan Kalau jam 1 gitu loh Jadi mereka sangat logik Gak ada pemikiran Romantisme kayak kita gitu Ih gila lu dia perhatian Gue udah makan apa belum Makannya apa Jangan lupa makan ya sayang Itu kan khas Indonesia ya Dan aku juga dulu Waktu pacaran sama cowok Indonesia Kok gitu Nah Terus kalau misalnya Baru ngobrol ditelepon gitu ya Terus gak sampai sejam kemudian Ditelepon lagi Terus dibilang Eh Apa namanya Lah Kangen Kok gimana kangen Gue baru ngomong sama lu Sejam yang lalu Kayak gitu loh Jadi Ini kayaknya Masalah budaya aja sih Aku juga sempet jelasin ke mereka Budaya-budaya itu yang komplain Aku bilang Kalau di Indonesia Sisi pacaran ya seperti itu Gak ada Apa Emang menunjukkan kita care Menunjukkan kita sayang Adalah dengan cara seperti itu Mungkin sangat beda dengan cara bule Karena bule itu kan tidak Mungkin Kehangatannya beda ya Jadi itu salah satu yang paling Mereka tuh komplain gitu loh Posesif Terus bentar-bentar di cek lagi di mana Atau lagi ngapain Itu suatu hal yang Itu suatu hal yang Karena orang-orang bule itu sangat Sangat penghargai privacy Sangat pengharga Sangat individualitas gitu Mereka gak suka yang seperti itu Mereka gak suka dianggap sebagai mesin ATM Nah Gak semua orang Indonesia seperti itu Tentunya Cuma mereka ada beberapa yang komplain Mendapatkan cewek Indonesia yang katanya Minta uang Minta uang saku Uang jajan Itu buat mereka itu suatu hal yang aneh gitu Karena Lu tuh pacar gue Lu bukan anak gue Kenapa gue harus ngasih lu Uang jajan Gitu Semacam itu Yang mereka juga komplain Dan Sebenernya salah satu orang Orang-orang selalu berpikir Wah enak ya Dapat bule ya Hidupnya mewah Enggak juga gitu loh Orang bule sama seperti orang Indonesia Ada yang kaya Ada yang miskin Ada yang biasa aja Jadi Mentang-mentang kulit lu putih Bukan berarti lu duitnya banyak Itu salah satu yang mereka juga gak suka dianggap Kayak Ada yang pernah bilang sama saya gitu Emang gue mesti ng-ATM gitu Lu minta duit-minta duit Emang lu gak bisa usaha sendiri Nah Itu Saya sih gak melihat itu sebagai suatu hal yang pelit ya Tapi emang Budayanya aja beda gitu Seperti Kalau di Indonesia itu Kalau kita menikah Kan suami Juga memikirkan keluarga Istri Adik kakak Orang tua Gitu ya Kadang-kadang Kalau kita memberikan sesuatu Untuk Keluarga kita Untuk orang tua Ngasih uang segala macem Itu mereka Enggak Seperti itu Mereka lebih individual banget Jadi begitu lepas dari orang tua Ya udah gitu Gak ada kewajiban untuk Sebenernya bukan kewajiban Gak ada Ya kewajiban untuk Ngasih duit ke adik Kakak Keponakan Saudara Dan sebagainya Kalaupun ingin memberi Ya udah gitu Tapi itu bukan suatu hal yang Yang Lumrah Gitu Sikap untuk Anak berbakti ke orang tua Itu kayaknya lebih Sifat yang Asia ya Karena saya punya orang temen Cina Korea Segala macem Mereka seperti kita Sama-sama gitu loh Jadi Kita meskipun udah pisah dari orang tua Kita tetap mikirin orang tua Kalau misalnya ada uang lebih Kita mungkin ngirim uang Segala macem Ini kalau boleh Gak seperti itu Jadi ketika dia pacaran Maci Indonesia Dan dia diharapkan Untuk Ngebayarin Satu kampung Mereka tuh komplain gitu loh Katanya Emang gue miskin ATM gitu Tapi untungnya Gak semua ya Karena Pada akhirnya juga Kayak saya misalnya Saya kalau mau ngasih Sesuatu ke keluarga saya Atau ke orang tua saya Bapak almarhum Atau ibu saya Saya biasanya pakai Alhamdulillah saya punya uang sendiri gitu Jadi kalau saya mau beli apa-apa Ya udah Saya pakai uang hasil Hasil saya sendiri Saya gak pernah minta sama suami Karena Itu bukan budaya mereka Yang gak apa-apa juga Fair aja gitu loh Bule itu Bule atau Asia Kita semua manusia biasa Kita punya kebiasaan Budaya masing-masing Mereka menghargai kita Kita juga harus menghargai budaya mereka Gak ada yang salah Gak ada yang benar Cuma Budayanya aja beda gitu loh Dan Seperti saya bilang Kalau Intinya salah satu adalah Kalau misalnya Nemu cowok bule nih Dan Kebetulan saling jatuh cinta Salah satu yang Mereka sangat-sangat-sangat-sangat-sangat Menjunjung tinggi Adalah kejujuran Dan itu Saya lakukan dengan suami saya Saya bukan tipe yang Saya sangat menghargai privacy Privacy dia Dia juga menghargai privacy saya Jadi misalnya di rumah Saya gak ada Saya misalnya HP saya Computer saya Atau email semua Dia udah tau passwordnya Uang berapa Dia udah tau Kita sama-sama tau Tapi Saya juga Meskipun saya tau Saya gak pernah Misalnya Ngambil HP dia gitu ya Saya bacain SMSnya Dia SMS-in siapa aja sih gitu Atau Emailnya dia apa aja sih Terus passwordnya Bener gak sih ini gitu Terus cek-cek emailnya gitu Aku gak pernah Karena menurut aku Kalau memang Dia mau cerita Silahkan Kalau dia pecerita Pasti ada sesuatu Kalau dia gak cerita Berarti memang bukan Suatu hal yang Emang harus Dibahas gitu loh Dan Aku memberi privacy itu Buat dia Dan Dia juga memberi privacy yang sama Dan itu Kayaknya salah satu kunci Kenapa saya Dengan suami saya Sampai sekarang awet Adalah ya Kita saling tidur aja Dan Ya gitu lah Gak usah Gak usah Kepo Gitu loh Apa yang mau dikepoin juga lah Kasarnya Ya amit-amit ya Kalau suami saya Mau seringkuh Atau suami saya Ada cewek Segala macem Nah ya Ntar juga Ya Kebaka ketahuan juga Gitu loh Gak mungkin Kita Kita bisa menjaga Menjaga cowok tuh Harus gimana-gimana Kalau emang Dia emang pengen seringkuh Lu mau nahan kayak apa Lu mau jaga seperti apa Dia akan selalu mencari cara Lu cek emailnya Kasih Cek passwordnya Dia bisa bikin email baru Tanpa kita tahu Gitu Ini misalnya Jadi Daripada kita musingin hal-hal Yang bikin stres Dan malah merusak Perkawinan Ya udah Kita percaya aja Gitu gak jodoh Gitu aja Ih Gak mulai dingin nih Enak juga nih Sore-sore Yaudah gitu aja Berita saya mengenai Punya suami bule Oke Sampai Vlog yang berikutnya ya Bye teman-teman